Masih punya tanggungan, akan menyidankan lagi 28 orang lagi pelanggaran kode etik. Komite Kode Etik Polri atau KKEP masih memiliki tanggungan sebanyak 28 polisi yang diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigade J. Pelanggaran yang mereka perbuat berupa obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Dikutip dari tribunews.com, hal ini diungkapkan Kadifubas Mabes Polri Irjen Polri di Prasetyo saat jumpa pers di gedung TNCC Mabes Polri pada Jumat 2 September. Inspektorat khusus atau Irsus Polri menyatakan ada 35 polisi yang telah diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan terhadap Brigade J. Terdapat 7 polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kadif Propam Polri, Ferdis Sambo. Jadi menerangkan sebanyak 28 lain yang akan diproses sidang untuk menentukan status hukumnya. Ia menuturkan semua anggota Polri itu diduga terlibat dalam proses penghalangan penyidikan dalam kasus tewasnya Brigade J. Ada pun 7 polisi yang kini ditetapkan sebagai tersangka merupakan para perwira. Di antaranya Ferdis Sambo, Brigjan Hendra Kurdiawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arief Rahman, Kompol Bayahuni Wimbowo, Kompol Cukputranto, dan AKP Irfan Widyanto. Mereka diduga melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 221 Ayat 1 Kedua dan 233 KUHP Junto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. Satu di antara ketujuh tersangka sudah dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam keputusan Komite Kode Etik Polri. Persorel yang dijatuhi sanksi tersebut adalah Kompol Cukputranto. Kompol Cuk perupakan mantan PSK Subak Audit baga ketika Rwaprof Divisi Propampolri. Namun, Kompol Cuk tidak terima dengan putusan itu. Ia lantas mengajukan banding terhadap hasil putusan tersebut. Kini, sidang etik terhadap tujuh tersangka tersebut masih menjadi fokus irsus. Minggu depan tentunya dari Rwaprof ini bekerja secara maraton juga, tidak mena lelah. Akan juga menggelar sidang-sidang bagi keduga pelanggar obstetri of justice yang lainnya. Ya, kumpul sudah ketahui mulai dari BGNHM dan terus akan-akan kita lihat semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan salah obstetri of justice, baru sisanya. Dari 35 orang kan, kalau bisa dikurangi tujuh kan berarti masih 28 orang. Dan beliau ini masih punya tanggungan akan menyidankan lagi 28 orang lagi pelanggaran politik. Ya, dengan klasifikasi tentunya secara teknis dari Pak Karwaprof yang akan mengetahui. Dan tentu hasilnya juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media ini sebagai bentuk konsekuensi. Dari Opak Kapol di Agal Kausi ini juga dibuka secara terang-benerang dan apa adanya. Ya, itu rekan-rekan hari ini. Kemudian satu informasi lagi, ini di luar sidang kodetik tentang penanganan tim sidik yang dilakukan oleh Baris Krim. Informasi terakhir dari Pak Dirbidum yang disampaikan kepada saya. Untuk lima berkas perkara yang sudah dilimpatkan ke JPU dan lima-limanya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai katatan dan juga petunjuk dari Jaksa Penutumum. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ya, agar segera mungkin setelah berkasih sempurnakan oleh penyidik, dikembalikan lagi ke JPU. Harapan kita juga dari hasil komunikasi yang inten, ya semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman. Ya, pelimpahan tahap kedua, baik barang bukti dan bersangka, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman. Ya, tolong untuk bersabar. Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.